Kelas 11 kurikulum merdeka, kita mau lanjut pada terjemahan The Necklace. Nah ini dia, when she sat down to dinner, ketika dia duduk untuk makan malam, di depan meja bundar yang ditutupi taplak meja yang telah dipergunakan selama 3 hari. Jadi taplak mejanya 3 hari tidak dicuci-cuci. Di hadapan suaminya yang membuka tutup mangkuk sup dan berkata dengan nada gembira, ah supnya enak, saya tidak tahu apapun yang lebih baik dari sup ini ya maksudnya. Nah sementara dia, suaminya berkata seperti itu, dia memikirkan makanan, makan malam yang lezat. Peralatan makan dari perak yang berkilauan, dan tentang perbandani yang menghiasi dinding dengan gambar-gambar tokoh-tokoh pada masa lalu dan burung-burung aneh yang terbang di tengah-tengah, di tengah hutan peri. Ya, fairy forest itu hutan peri. Dan dia memikirkan akan makanan, hidangan yang lezat, yang disajikan di piring yang luar biasa. Dan tentang bisikan, tentang bisikan, kegagahan yang kamu dengarkan dengan senyuman, seperti spring saat anda sedang makan daging merah ya. Ketika kamu makan daging merah, merah muda ikan strut, ikan strut ya, atau sayap burung puyuh. Nah jadi, dia tidak berada di kenyataan ya, dia itu berada di angan-angan, angan-angan kemewahan. Kenapa seperti itu? Dia tidak punya gaun, tidak juga punya perhiasan, tidak ada punya apa-apa. Dan dia tidak menyukai apapun, tetapi selain hal itu. Maksudnya, dia sangat menyukai gaun, dan juga sangat menyukai perhiasan. Yang lain dia tidak suka. Dia merasa diciptakan untuk itu. Jadi, dia diciptakan untuk gaun, untuk perhiasan. Nah, dia sangat ingin menyenangkan. Menyenangkan, membuat iri, menjadi menawan, dan diinginkan. Nah, itu dia, jadi dia sangat berangan-angan sekali, ingin menjadi orang kaya raya, dan menjadi, apa namanya, menjadi terkenal. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.